Lalu ada Tanger AI Nah kalau Tanger AI nanti kita bahas di materi karikatur realistis ya Nah yang terakhir ada Bing Yang dimana Bing ini ya sudah pada tau ya Mungkin Bing ini salah satu yang paling awal dikenal gitu ya Setelah Mejourney mungkin Mejourney dulu duluan Kemudian muncul Bing ini mungkin paling populer itu ketika kemarin tren ini ya teman-teman Tren apa Tren gambar Disney Orang-orang mulai tertarik membuat gambar-gambar kayak gitu Dan salah satu tools yang digunakan adalah Bing Yang memang bisa kita gunakan secara gratis ya Tanpa harus ada biaya berlangganan Dan memang belum ada untuk saat ini Bing itu memang menyediakannya gratis Cuman memang ada batasannya Kita cuma bisa dapat 15 pas token setiap harinya Walaupun misalnya sudah habis Itu tetap bisa kita gunakan Hanya saja pemrosesannya bisa jadi lebih lama Nah di Bing ini simple Kita tinggal masukkan prom Ya bahkan prom sederhanapun ini bisa dibaca oleh Bing Jadi tidak harus prom yang rumit-rumit kayak di website-website yang tadi Nah ini cocok untuk teman-teman yang memang masih awam gitu Masih nggak mau pusing dengan prom-prom yang kayak tadi Yang parameternya banyak gitu Nah misalnya disini 3D karikatur Nah misalnya disini 3D karikatur Dua orang Atau 3D karikatur pasangan muda Mudi ya Pasangan muda Sedang Misalnya sedang Duduk di bawah pohon Misalnya kayak gini doang nih promnya Ini bisa Dengan menggunakan Prom yang simple kayak gini Nah enaknya di Bing Ini menu-nya nggak banyak gitu ya Nggak banyak dan simple Ya Sehingga untuk teman-teman yang Yang baru belajar kayak gini Ini akan lebih mudah Nah hasilnya seperti ini Dengan menggunakan prom yang sangat simple sekali Nah itu untuk Nah ini kan ya teman-teman ya Nah kalau kita nggak menambahkan Parameter kayak gaya rambut Kemudian siap Karakternya ini kayak gimana Nah hasilnya random kayak gini Promnya macam-macam tuh kan ya Ada yang pasangannya berkulit hitam kayak gini Kemudian ada yang misalnya kayak gini Ya ada yang Pasangannya kayak gini Jadi nggak konsisten karakternya ya Nah kalau kayak gini Ini cocok buat teman-teman yang memang Membutuhkan banyak referensi gambar Kecuali Misalnya kita butuhnya itu Karakter yang konsisten seperti ini Ya karakter yang memang Memiliki gaya rambut Wajah Wajahnya itu sama ya Nah itu bisa Lebih detailkan lagi Dari segi prom yang kita gunakan Ya Dari segi prom yang kita gunakan